penasaran seperti apa dalamnya hello guys, welcome back to my channel selamat datang kembali di channel saya dan di video kali ini kita akan unboxing sekaligus review lagi daikas atau miniatur mobil-mobilan atau mainan mobil-mobilan khusus dewasa dan ini dari brand mini GT teman-teman ya dan ini modelnya adalah mobil Nissan GTR atau Nissan R35 Nismo GT3 2018 jadi mobil yang digunakan untuk presentasi tahun 2016 atau pameran ya ya seperti ini ya nomor 327 disini ada alamat sosial medianya disini ada peringatan untuk 14 tahun ke atas disini untuk skalanya 1 banding 64 disini ada lisensi dari perusahaan Nissan Motor Corporation official license product disini ada tulisan Nissan Motor Corporation Limited jadi ada lisensi juga disini ada tulisan Nissan GTR mekanisme GT3 2018 presentation ya seperti itu oke tidak usah lama-lama langsung kita unboxing nice sekali kita keluarkan saja nah seperti ini wuhh mantep sekali wow dari samping kiri kita bisa lihat ya disini ada detail pengisian bahan bakar disini ada tulisan GT3 disini detail garis pintu handle dan disini ada detail spion yang terbuat dari karet yang masih letoy disini ada tulisan Nismo dan aksen garis merah yang keren sekali artistik disini ada tulisan module erase ya disini ada lubang-lubang kecil disini dan disini ada detail-detail seperti ini dan ini untuk body kitnya ya keren sekali dari samping seperti ini ada detail seperti over fender disini bagian belakang dan bagian depan sangat-sangat garang ya dan disini kita lihat ada canard ya jadi untuk menambah akselerasi dan kecepatan ya disini ada detail seperti ini ya seperti huruf H seperti itu horizontal nice sementara untuk bagian depan seperti ini dan detail lampunya juga sudah sangat didetail dengan sangat oke dari lampu plastik ya jadi bukan sekedar cet-cetan ini keren sekali ada tulisan Nismo di bagian sini dan logo GTR dan disini ada tulisan Nismo juga kecil dan detail grillnya seperti ini bagian depan dan bagian bawah seperti ini disini ada front lipsnya ya menyatu dengan bagian sasis atau base dan terbuat dari metal dan disini untuk detail aksen garis merahnya seperti ini keren sekali yang disini ada detail lubang kecil-kecil seperti ini ya ya disini ada tulisan E untuk bagian atasnya disini kacanya depan ada detail wiper yang ada di tengah ya oke seperti itu disini ada tulisan Nismo atau Nisan Nismo ya seperti ini kemudian untuk atapnya berwarna silver dan disini ada detail seperti roof door ya oke seperti itu teman-teman ya keren sekali nice kemudian untuk bagian samping kanan seperti ini ya detailnya sangat oke juga hampir sama dengan samping kiri disini ada perbedaan ya disini pengisian ban bakar disini seperti ada lubang-lubang dua disini ya kira-kira apa fungsinya ya kalau ada yang tahu silahkan berikan jawaban di kolom komentar disini untuk ban nya terbuat dari karet dan tidak ada detail-detail ulir-ulir seperti itu disini velg nya warna hitam dengan detail seperti itu ya masih standar oleh mini GT bagian belakang seperti ini ada tulisan GT3 disini ada tulisan Nisan Nismo GTR dan detail-detail seperti ini untuk lampu belakangnya terbuat dari plastik berwarna merah dan disini dicat warna silver di bagian tengahnya disini ada garis merah detail-detail grill bawah seperti ini bagian belakang nice banget keren banget cakep banget ya keren kemudian untuk bagian sayap belakangnya ada tulisan kecil sekali Nismo disini dan panjang blablabla untuk sayapnya seperti ini panjang ya panjang sekali melebihi lebar bodinya ya oke seperti itu untuk kaca belakangnya seperti ini di dalamnya kita lihat ada semacam rangka roll cake atau roll bar di dalam warna hitam dan disini ada lubang 4 biji ya seperti itu teman-teman kacanya juga clear nice banget kemudian untuk setirnya saya lupa disini setirnya setir kiri ya teman-teman ya ya setirnya setir kiri teman-teman ya ya bagian bawah seperti ini ada tulisan mini GT copyright cara ya made in China 2009 Nissan GTR R35 used under license dan disini ada skrupnya jadi kalau teman-teman bosan dengan velgnya atau bahannya bisa diganti dengan membuka skrup ini ya kira-kira isinya seperti apa kita bongkar ya kita buka saja saya penasaran juga isinya seperti apa wow 1 2 seperti ini kita lepaskan dulu skrupnya terus kita penasaran seperti apa dalamnya kita buka wow seperti ini ya ini plastik ya untuk ini bagian tengahnya ini jadi ini rangka tengah ini ada yang terbuat dari plastik menempel dengan bodi ya dan ini terbuat dari metal oke oke dan untuk sayapnya sendiri ini sebuat dari plastik ya nah ini plastik teman-teman dan ini menempel disini ada tanjepannya ya oke untuk bagian interiornya seperti ini teman-teman ya interiornya Nissan GTR R35 Nismo Nissan GTR Nismo GT3 ya 2018 presentation dan disini ada roll bar nya memang ya roll atau roll kick terbuat dari plastik dan interiornya warna hitam semua disini ya untuk detail ini ya kita lihat dulu lebih dekat disini kita lihat ini untuk bisa dilihat ya ini untuk setirnya setirnya ini bentuknya tidak seperti setir biasa ya ini setir mobil listrik ya disini untuk bagian tombol-tombolnya seperti itu ini kursinya kursinya cuma satu di sebelah kiri ya dan disini untuk pelindung-pelindungnya ya nice banget interiornya seperti ini teman-teman ya dan ini untuk bagian belakang seperti ini jadi roll kick semua ya ini untuk melindungi pengemudi atau drivernya seperti itu dan serba hitam serba hitam hitam nah bannya seperti ini kalau teman-teman ingin ganti ban ini bisa dilepas disini ya nah saya tidak tahu caranya tapi saya tidak punya cadangan jadi kita tidak lepas dulu untuk bannya ya oke nice banget ya interiornya langsung kita pasang lagi ya nah kita pasang seperti ini kemudian kita skrup biar tidak mudah copot biar terkunci kita skrup ulang nah nice oke teman-teman setelah kita review seperti ini ya dan mobilnya memang ceper banget ya hampir bodinya ini menyementuh dengan tanah tapi memang ininya lebih tinggi sedikit ya tapi oke banget dan setelah kita bongkar rasa penasaran itu sudah terbayar ya terpuaskan oke teman-teman itu aja review singkat dari saya saya kasih nilai ini 8,5 dari 100 ya dan itu aja review singkat dari saya terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman ya oke thanks for watching until next time selamat menikmati ya